Bab 251 Keputusan Jasmine, begitu Ling Yue Feng pergi, Ling Jie mengambil langkah besar ke sisi Yun Che, bos. Wadia berkata, mari kita membentuk grup. Meskipun ini pertama kalinya saya memasuki tempat ini, orang tua saya telah memberitahu saya banyak tentang tempat ini. Sebagian besar akan berguna, saya jamin saya tidak akan menyeret bos ke bawah. Sementara dia berkata, aku tidak akan menyeretmu ke bawah, jelas niat sebenarnya adalah untuk melindungi Yun Che. Lagipula, itu akan terlalu berbahaya jika dia bepergian sendirian di negara yang dia tunjukkan saat ini. Yun Che secara alami tergerak oleh niat baik Ling Jie, tapi dia benar-benar melambaikan tangan padanya dan berkata, tidak apa-apa. Karena ini adalah pelatihan melalui pengalaman, masih lebih baik untuk bepergian sendiri. Terutama kamu, Jie kecil. Meskipun bakat Anda cukup bagus dan niat pedang dan hati pedang Anda kelas 1, Anda selalu tinggal di dalam Heavenly Sword Villa. Yang paling Anda lewatkan adalah pelatihan melalui pengalaman dalam situasi berbahaya. Jika Anda bepergian dengan saya, hasil pelatihan Anda akan sangat berkurang. Tapi-tapi, tidak ada tapi. Yun Che mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, kamu secara pribadi setuju untuk menjadi adikku. Apa, kamu bahkan tidak akan mendengarkan keputusan pertamaku? Eh, Ling Jie yang memiliki pikiran polos dan kepala yang tidak benar-benar mampu berbelok. Ditopang oleh kata-kata Yun Che. Setelah bingung beberapa saat, dia hanya bisa menjawab, baik. Bos, kamu harus hati-hati. Orang tua saya benar-benar tidak berusaha menakuti kalian dengan kata-katanya barusan. Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang mati dengan mudah. Selanjutnya, saya saat ini mengenakan dragon scalae armor. Yun Che mencubit sudut pakaiannya, mengungkapkan selembar sisik naga yang memantulkan cahaya sedingin es. Sebagai hadiah untuk menempatkan pertama di turnamen ranking, meskipun Heavenly Sword Villa sangat enggan berpisah dengannya, mereka tidak punya pilihan selain memberikan sky armor mendalam kepada Qin Wuxiang sambil mengepalkan gigi mereka dan menahan rasa sakit. Qin Wuxiang telah memberikan armor dragon scalae ini kepadanya kemarin, dan dia langsung memakainya hari ini, dragon scalae armor hanya memiliki satu lapisan yang sangat tipis. Ketika seseorang memakainya, itu tidak dingin atau rumit. Selain itu, secara otomatis akan menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan bil pemakainya. Baju besi ini sepenuhnya layak menjadi alat pelindung kehidupan. Seperti yang dia duga, seketika dia mengungkapkan armor dragon scalae, beberapa puluh tatapan di sekitarnya yang dipenuhi dengan keserakahan dan kecemburuan langsung melesat ke arahnya, Ling Jie berbalik dan berkata kepada Ling Yun, kakak, bos bilang sebaiknya aku bepergian sendiri, jadi aku tidak akan pergi denganmu. Saya akan pergi dulu. Bos, Anda harus berhati-hati. Kalau tidak, putri sisku yang cantik akan sendirian. Ah! Aku pergi, Ling Jie memanggil pedang yang surgawi, membusungkan dadanya, dan berjalan maju sendiri dengan cara yang mengesankan. Ling Yun menganggup pada Yun Che, dan tatapannya sepertinya secara tidak sengaja menembak ke arah lokasi Xia King Yue. Dia berjalan maju beberapa langkah, akhirnya mengambil napas kecil, dan berjalan di depan Xia King Yue dan berkata dengan sopan, Xia Ferry, apakah Anda ingin membentuk kelompok? Saya datang ke sini tiga tahun lalu, jadi saya agak akrab dengan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya, tetapi kita harus bisa menangani bahaya jika kita bepergian bersama. Dan kita juga akan bisa bepergian lebih jauh. Jika kami menemukan harta, Xia Ferry juga akan memiliki prioritas dalam memilihnya. Bagaimana itu terdengar? Tidak jauh, wajah Feng Yue Cheng dan Xiao Kuang Yu sama-sama mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka juga memasuki ranah rahasia surga basin tiga tahun yang lalu, dan pada saat itu, Ling Yun telah pergi lebih awal sendirian, tidak memberi siapapun kesempatan sama sekali untuk bermitra dengannya. Tapi sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bepergian dengan orang lain, dan kata-katanya bahkan membawa perasaan memikat, hanya orang idiot yang tidak akan menyadari pikirannya, saya berterima kasih kepada Tuan Muda Vila Yun atas niat baiknya. Tetapi King Yue telah memutuskan untuk bepergian sendiri. Menghadapi undangan sukarela Ling Yun, Xia King Yue secara langsung menolak tawarannya tanpa ragu sama sekali, jumlah orang yang diundang oleh Ling Yun secara sukarela sebelumnya tidak melebihi lima, dan ini adalah pertama kalinya ia ditolak. Ekspresi Ling Yun tidak berubah, tanpa desakan lagi, dia menganggup, jika ini benar, maka Xia Ferry harus berhati-hati. Setelah dia selesai berbicara, Ling Yun juga pergi sendiri, dan bayangannya dengan cepat menghilang ke dalam kebingungan salju, bahkan Ling Yun telah ditolak, jadi Xiao Kuang Yu, yang awalnya ingin sekali mencobanya, juga mengepalkan giginya, dan setelah berjuang lama, memutuskan untuk menyerah juga. Adapun orang lain, tidak ada yang berani naik dan mencoba. Bahkan Xiao Kuang Lei, yang juga putra Xiao Seck Master saat ini, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Xia King Yue. Dengan kekuatan yang dia perlihatkan di turnamen ranking, dia dengan mudah melampaui mereka dengan seluruh pesawat. Status para murid ini dari sekte besar mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi di depan Xia King Yue, mereka bahkan tidak bisa mengangkat diri untuk mengangkat kepala, mengabaikan segala sesuatu yang lain, hanya berdasarkan kekuatan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bepergian dengan Xia King Yue. Satu-satunya Yun Che menyapu sekelilingnya dengan lirikan. Tanpa menyapa siapapun, ia dengan santai memilih arah dan mulai berjalan dengan santai. Suster Junior Xia, kita akan pergi sekarang. Anda harus hati-hati. Sui Wu Shuang dan Wu Suek Sin mengucapkan selamat tinggal, dan pergi bersama Xia King Yue mengangguk, dia melihat mereka pergi, dan secara tidak sengaja melirik ke arah Yun Che berjalan, menyebabkan ekspresi rumit muncul di matanya. Setelah itu, dia mulai berjalan ke utara sendirian, seluruh dunia tertutup salju. Satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk membedakan arah adalah gunung es tunggal yang mencapai ke awan. Saat Yun Che melakukan perjalanan ke depan, meskipun dia memiliki energi yang dalam melindungi tubuhnya, dia masih kedinginan sampai-sampai menggigil tanpa henti. Di mana tidak ada es, tempat ini dipenuhi salju. Adapun basin surga, saya bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dan bagaimana tempat seperti ini bisa mengandung benda-benda berkualitas surga? Bahkan jika ada, mereka pasti sudah lama terkubur di bawah salju es. Huf, betapa dingin. Yun Che berjalan lebih dari satu jam. Dia hanya melihat dataran salju tanpa batas dan langit yang dipenuhi salju, dan tidak ada yang berharga sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari bunga dan tanaman langka dan eksotis, dengan batu-batu aneh dan roh-roh banyak sekali dalam pemandangan yang dipenuhi dengan gunung-gunung agung tinggi dan hutan-hutan yang ia bayangkan. Lebih jauh lagi, setelah berjalan terlalu lama. Dia belum melihat bahkan bayangan binatang buas yang dalam, bagaimana ini mencari harta langka. Saya hanya datang ke sini untuk menderita, keberadaan dunia kecil ini benar-benar aneh. Jasmine bergumam pada dirinya sendiri, aneh, dunia kecil ini memang dibuat oleh manusia. Selain itu, tingkat kekuatannya sangat tinggi, dan pasti sudah ada sejak lama, sehingga penampilan beberapa harta karun kelas surga tidak aneh. Apa yang aneh adalah bahwa dunia kecil semacam ini seharusnya tidak muncul di lokasi semacam ini, karena itu bukan sesuatu yang dapat dibuat dengan kekuatan pesawat ini. Itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang sangat lama. Kata Yunce tanpa berpikir. Dia tidak peduli tentang asal-usul alam rahasia basin surga ini sama sekali. Ketika dia berjalan santai, dia tiba-tiba berkata, Jasmine, berapa banyak orang yang mengikutiku sekarang? Empat. Jasmine merespons, Empat. Yunce kaget. Nomor ini tidak cocok dengan nomor yang ada dalam pikirannya, tidak akan pernah ada kekurangan musuh yang ingin membunuhmu di sisimu. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa demikian? Jasmine berkata dengan dingin, Tidak. Orang-orang ini bahkan tidak bisa dianggap musuhku. Yunce mengibaskan jarinya dan berkata dengan senyum dingin, mereka tidak lebih dari sekelompok batu loncatan mencari kematian. Dari empat orang ini, tiga dari mereka seharusnya ada di sini untuk membunuhmu. Sepertinya orang lain tidak. Sebaliknya, orang ini mungkin ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Kata Jasmine, MN. Selamatkan aku. Siapa ini? Kamu akan tahu sedikit. Langkah Yunce perlahan-lahan tumbuh lebih lambat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia berkata, Jasmine, sebentar lagi, aku butuh bantuanmu untuk membunuh seseorang. Baik, Yunce membeku sesaat, karena Jasmine setuju terlalu cepat. Setiap kali Jasmine menyerang, racun beracun di tubuhnya akan menyebar. Jadi, jika itu bukan masalah hidup atau mati atau lawan Yunce pasti tidak bisa melawan, dia pasti tidak akan menyerang. Tapi kali ini, dia langsung setuju ketika Yunce mulai membuka mulutnya. Yunce tidak bisa membantu tetapi merasa gugup dan bertanya dengan lemah, Eh, Mungkinkah Anda memiliki beberapa? Kondisi tambahan lainnya, tentu saja aku tahu. Suara Jasmine berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan kaku, kamu harus jelas tentang keadaan tubuhmu saat ini. Dunia kecil ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh orang. Anda juga harus jelas tentang siapa yang mungkin mencoba membunuh Anda di tempat ini. Namun Anda masih berani datang ke sini hanya karena keberadaan saya. Saya harus membunuh siapapun yang Anda ingin saya bunuh, jika tidak, Anda akan mati, yang berarti saya akan mati juga. Aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa kamu pasti tidak mau menjadi tergantung pada kekuatanku. Tapi Anda sepertinya benar-benar lupa kata-kata Anda. Dalam banyak hal yang Anda lakukan, ketika Anda mempertimbangkan kemampuan Anda, Anda juga akan memasukkan kekuatan saya dalam perhitungan Anda. Ketika saya dapat menggunakan kekuatan saya, di seluruh benua langit yang mendalam, tidak mungkin bagi Anda untuk menghadapi situasi yang berisiko. Ketergantungan tersembunyi dalam pikiran Anda akan sangat membatasi pertumbuhan Anda. Jasmine mengucapkan setiap kata dengan sangat serius. Nada suaranya seperti seorang guru besar yang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengajar seorang murid, Yun Che sebenarnya menyetujui sebagian kecil dari apa yang dikatakan Jasmine. Sebagai contoh, kali ini, dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia surga Basin. Jika bukan karena keberadaan Jasmine, dia pasti tidak akan memasuki tempat ini dalam kondisinya saat ini. Bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan, Fen Jue Cheng sebenarnya memiliki kepentingan sekunder. Poin penting adalah bahwa ia juga mendeteksi niat membunuh dari tubuh M.Yu Tianbei. M.Yu Tianbei, sebagai master benteng dari Hiafenlis P.R. Tundervire Fortress, jelas tidak kalah dengan Qin Wu Xiang dalam hal kekuatan, aku akan membantumu membunuh satu orang terakhir. Setelah itu, saya akan menyegil kekuatan saya yang dalam untuk waktu yang sangat lama dan fokus pada detoksifikasi racun di tubuh saya di Skypoison Pal. Di masa depan, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk semua yang Anda lakukan. Bahkan tidak mempertimbangkan berharap untuk bantuan saya. Kata Jasmine dengan dingin. Tidak perlu mutlak ini, kan? Hati Unce bergetar. Apa yang akan terjadi ketika aku menghadapi bahaya yang mengancam jiwa yang tidak bisa kutahan? Jika aku mati, kamu juga akan mati. Jadi kamu tidak takut? HMPH. Setelah menempelkan diriku pada Skypoison Pearl untuk waktu yang lama, racunnya telah berkobar berkali-kali karena aku dengan paksa mengaktifkan kekuatanku. Sampai sekarang, hampir tidak ada racun yang menyebar sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Daripada menderita melalui racun ini berkobar berulang kali. Dan karena tidak dapat melihat harapan untuk pulih, mungkin sebenarnya lebih baik untuk mengakhiri semuanya dengan kematian. Jasmine berkata dengan cepat, Unce membuka mulutnya, merenung dalam diam sejenak, lalu mengangguk pelan, baiklah, aku mengerti. Selanjutnya, saya dengan sepenuh hati menyetujui keputusan Anda. Pada saat ini, di tengah salju yang tak berujung, dua siluet kabur tiba-tiba muncul. Mengikuti langkah Unce yang santai ke depan, dua siluet ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Ketika dia bisa melihat dua orang dengan jelas, Unce berhenti berjalan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, seolah-olah dia telah bertemu seorang teman lama. Dia berlari mendekat dan menyapa, bukankah ini tuan klan muda klan surga yang terbakar dan pria Juebi? Apa yang kalian lakukan di sini? Bagi kita untuk bertemu di wilayah rahasia basin surga yang tak terbatas ini, yang tidak akan setuju bahwa ini adalah takdir yang ditakdirkan surga, bab 252, membunuh dengan pisau yang dipinjam, melihat penampilan Yunce, Fen Juebi hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menyipitkan matanya dan melangkah lebih dekat selangkah demi selangkah dengan Fen Juecheng, sungguh, sungguh suatu kebetulan bagi kita untuk bertemu di tanah tanpa batas ini. Namun, Anda tidak terlihat sangat baik sekarang. Anda baru saja berjalan ke sini setelah sekian lama. Sepertinya Anda belum banyak pulih dari cedera sebelumnya. Tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata dengannya. Fen Juecheng berkata dengan dingin. Dia menatap Yunce dengan murung dan mencibir dengan acuh-ta'acuh, Yunce, apakah Anda benar-benar percaya pertemuan kita di sini adalah suatu kebetulan, mungkinkah itu bukan? Yunce membeku, lalu tiba-tiba berseru, Oh, saya tahu, Anda pasti mengira tempat ini terlalu berbahaya dan ingin bepergian dengan saya, bukan? Itu tentu bukan masalah. Tidak. Kami hanya di sini untuk mengirim Anda ke suatu tempat. Bepergian bersama tidak perlu. Fen Juecheng tersenyum lebih gelap lagi, kirim saya ke suatu tempat. Wajah Yunce mengungkapkan keraguan, di mana? Itu. Fen Juecheng tertawa dingin. Lampu merah menyala di tangannya saat dia memegang pedang panjang merah tua. Ujung pedang membawa niat membunuh trik dan menunjuk lurus ke arah Yunce, ekspresi ketakutan melintas di mata Yunce. Dia melangkah mundur dengan cepat dan bahkan berbicara dengan gagap kecil. Tuan muda klan yang terbakar, di masa lalu, kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Apa yang Anda maksud dengan ini? Melihat penampilan Yunce yang ketakutan, Fen Juebi tertawa terbahak-bahak, tidak ada keluhan sebelumnya. Kau sebenarnya benar-benar bodoh. Baiklah, mengingat Anda akan menjadi orang mati, saya akan menjelaskan mengapa saya ingin Anda mati. Dalam turnamen ranking, Anda mengalami beberapa cedera parah pada saya. Bukan apa-apa jika aku kehilangan muka, tapi Putri Bulan Biru adalah seorang wanita yang oleh Big Broku tertarik dan kau benar-benar berani menyentuhnya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis? Ah? Yunce menatap lebar dan mengungkapkan ekspresi keraguan itu. Itu tidak mungkin. Putri Chang Yu dan saya adalah pasangan yang harmonis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kenapa saya tidak pernah mendengarnya mengatakan Anda tertarik padanya? Saya mengerti, ini mungkin hanya angan-angan tuan klan pembakaran muda. Putriku Chang Yu bahkan tidak memperhatikanmu. Itu hanya berarti bahwa master klan bernik muda tidak memiliki cukup persona. Apa hubungannya dengan saya? Kamu. Fen Jue Cheng mengerutkan alisnya dengan ganas. Saat wajahnya memerah karena marah, Yunce tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan amarahnya yang luap-luap sama sekali dan melanjutkan, selain itu, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi? Maafkan saya atas kata-kata tumpul saya, tetapi tuan muda klan bernik sama sekali tidak pantas menerima Chang Yu saya. Chang Yu saya adalah putri yang agung dari keluarga kekaisaran, dalam hal status dan rasa hormat, tidak ada seorang wanita di kekaisaran angin biru yang bisa dibandingkan dengannya. Namun Anda, tuan muda klan bernik, hanyalah seorang tuan klan muda. Hanya ada satu putri di kekaisaran angin biru, tetapi ada ribuan tuan klan muda, sebanyak ada batu di lubang kotoran. Praktis perbedaan antara awan putih dan lumpur. Selanjutnya, dari segi penampilan, Chang Yu saya terlihat seperti peri. Lihatlah dirimu, wajah keledai dan hidung monyet, kepala lembu dan mulut kuda, dan wajah yang penuh dengan kedengkian. Lupakan hanya menjadi jelek. Anda memiliki wajah yang penuh dengan udara jahat, dan hidup saya lebih pendek setiap kali saya melihat Anda. Bahkan aku, seorang pria, kasihan padamu. Selain itu, dalam hal prestasi, saya 17 tahun ini, namun saya telah mengalahkan seseorang di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi dan ditempatkan pertama di turnamen ranking. Anda berusia 23 atau 4 tahun ini, namun Anda tampak seolah-olah Anda hanya berada di tingkat kedua dari alam mendalam bumi. Perbedaan ini agak terlalu besar. Antara kau dan aku, hanya seseorang yang buta yang akan memilihmu. Oh oh, beberapa waktu yang lalu, aku mendengar Happy Maria Gecko urtiar Little Red, Little Green, dan Little Purple menyebutkan bahwa Wiwiwiwiwiwi hanya setengah inci panjang dan setebal. Ceka TSK, dengan situasimu, bahkan seorang bibi janda berumur 40 tahun tidak akan tertarik padamu, apalagi Chang Yu ku. Huh, sebagai seorang pria, aku kasihan dengan situasi tuan klan pembakaran muda yang seperti air sungai yang bergolak. Karena dia bisa mengingat. Feng Jue Cheng telah menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah naga di antara manusia. Di generasi yang lebih muda, dia berdiri di level tertinggi, sedemikian rupa sehingga dia bisa menunjukkan penghinaan kepada semua orang. Tapi baru saja, Yun Che praktis memanggilnya sebagai sesuatu yang sia-sia. Feng Jue Cheng tidak mudah marah, tapi Yun Che terlalu jahat. Dia sangat menyadari bahwa Yun Che sengaja mempermalukannya, tetapi wajahnya masih berubah warna hati babi dan niat membunuh beberapa kali lebih kuat meledak, kamu. Pengadilan Kematian, kemarahan Feng Jue Cheng meletus. Api biru menyala di pedangnya, yang menusuk langsung ke dada Yun Che. Feng Jue Cheng tidak menahan sama sekali dalam serangan ini. Dan bahkan melemparkan kemarahan yang memenuhi hatinya. Di bawah kekuatan alam mendalam bumi, salju di dekatnya berubah menjadi uap air dalam sekejap. Bahkan mantel salju tebal di bawahnya meredah dengan kecepatan yang menakutkan. Saat pedang menusuk ke depan, mulut Yun Che mengungkapkan senyum dingin. Dia menangkap patahan naga dalam sekejap, dan langsung menabrak pisau Feng Jue Cheng yang menyala, suara besar meletus, dan api biru terbang ke segala arah, memuntahkan salju di tanah setinggi sepuluh kaki ke udara, benar-benar menutupi garis pandang seseorang. Seluruh tubuh Feng Jue Cheng bergetar ketika kedua tangannya merasakan perasaan mati rasa dan bilah api yang terbang keluar dari tangannya. Jantungnya bertambah khawatir, dan pikirannya sedikit tenang kemudian. Tapi semua jejak Yun Che di depannya telah menghilang. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya berkedit, meninggalkan bayangan merah, dan mundur 30 langkah. Pada saat ini, dia mendengar Feng Juebi menjerit dengan sedih. Ketika salju yang memenuhi langit turun, siluet Yun Che muncul. Dia membawa kesalahan naga, dan berseri-seri saat dia berdiri di tempat. Di bawah kakinya, mengejutkan, menginjak Feng Juebi. Kesalahan naga, yang beratnya lebih dari 4000 kg, benar-benar menekan tubuh Feng Juebi bersama dengan Yun Che yang terinjak-injak, menyebabkan matanya menjadi putih dan kulitnya berubah menjadi hijau saat ia melolong dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Warna kulit Feng Juecheng berubah tiba-tiba, dan ekspresinya menjadi sangat mendung, kamu. Luka-lukamu, sebenarnya, itu benar, aku memalsukan mereka. Kaki Yun Che bergerak dari punggung Feng Juebi ke pinggangnya, dan menekan sampai dia menjerit seperti babi yang akan disembeli, untuk menunggu beberapa sampah yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri untuk secara sukarela mengirim diri mereka untuk mati. Kemampuan pemulihan yang dibawa oleh Jalan Agung Buddha bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Saat ini, cedera internal dan eksternal Yun Che telah pulih sepenuhnya, dan ia telah pulih sekitar 70% dari kekuatannya yang mendalam. Meskipun berurusan dengan Feng Juecheng akan sedikit terlalu sulit. Mengacaukan Feng Juebi yang terluka parah semudah membalikkan tangannya. Tentu saja, menakuti Feng Juecheng sebentar saja sudah cukup, Yun Che bahkan mengalahkan Xia King Yue, yang berada di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, jadi Feng Juecheng, yang berada di tingkat kedua dari alam mendalam bumi, tidak akan cukup naif untuk menganggap dirinya sebagai lawan Yun Che, mustahil. Saya mendengar bahwa tidak hanya luka Anda sangat parah, kekuatan Anda yang dalam juga berkurang sepenuhnya. Tidak mungkin bagi Anda untuk pulih dalam lima hari singkat. Selanjutnya, bagaimana kamu tahu sebelumnya bahwa aku datang untuk membunuhmu? Feng Juecheng berkata sambil mengepalkan giginya. Meskipun dia mengatakan, tidak mungkin. hatinya sangat terkejut. Perasaan mati rasa yang ia terima dari serangan Yun Che masih ada. Jika kekuatannya belum pulih, bagaimana dia bisa menyerang dengan serangan yang menakutkan? Hehehe, Yun Che mulai tertawa dengan ejekan, itu sebabnya saya mengatakan bahwa Tuan Muda Klan Pembakaran hanyalah seorang idiot yang percaya bahwa ia sempurna. Setelah alam rahasia surga basin ini ditutup, semua jejak akan hilang. Bagi kalian berdua, ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang, tetapi juga sama bagi saya. Kepada orang-orang yang ingin aku bunuh, aku tidak pernah menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Jadi mari kita mulai dengan adik laki-laki menyedihkanmu. Sebelum suara kata-katanya turun. Kekuatan di bawah kaki Yun Che meningkat tiba-tiba, menyebabkan Feng Juebi memancarkan pekikan darah yang mengental lagi, karena lima jeroan dan enam isi perutnya melengkung di bawah tekanan besar. Meskipun kekuatan Feng Juebi tidak lemah, dia hanyalah sepiring makanan di hadapan Yun Che, apalagi fakta bahwa dia memiliki beberapa luka serius dan kekuatannya telah sangat berkurang. Wajah Feng Juecheng menjadi mendung seperti awan gelap ketika dia mengamuk dengan marah di antara gigi yang terkatup, kalau begitu mari kita lihat kau mencoba menyerang. Untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun, sebelum kita memasuki alam rahasia surga basin, penatua besar meninggalkan jejak jiwa khusus di tubuhnya. Jika dia mati, penatua besar akan segera tahu siapa yang membunuhnya. Pada saat itu, Anda dan semua orang yang berhubungan dengan Anda akan menerima murka seluruh kelan surga yang terbakar. Setiap dari mereka akan mati dengan cara yang paling menyedihkan. Benar. Benar. Kamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu berani membunuhku, penatua agung akan tahu. Kamu tidak bisa membunuhku sebagai putra master kelan surga yang terbakar, Fen Juebi belum pernah diinjak-injak oleh siapapun sebelumnya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi ancaman kematian. Orang seperti ini seringkali adalah seseorang yang paling takut akan kematian. Pada saat ini, wajah Fen Juebi berwarna putih mematikan dan bibirnya pucat. Setengah dari kondisinya adalah karena kambuhnya cedera akibat pemukulan Yunce dan setengahnya lagi karena ketakutan apa yang dia katakan sebenarnya benar. Jejak deteksi memang tertinggal di kedua tubuh mereka. Jika mereka mati, orang yang meninggalkan jejak akan segera tahu siapa yang membunuh mereka. Kata Jasmine, benarkah? Ekspresi Yunce tidak berubah. Sebaliknya, dia mulai tertawa dingin pada Fen Juecheng. Apakah kamu benar-benar percaya aku tidak akan berani membunuhmu karena itu? Apakah kau benar-benar berpikir aku takut pada klan surga pembakaranmu? Saat ia berbicara, kesalahan naga di tangan Yunce tiba-tiba jatuh. Dan menabrak kaki kanan Fen Juebi tanpa ampun. Hanya suara, jepret, yang bisa terdengar, dan tulang-tulang di kaki kanan Fen Juebi patah. Suara sedih yang tak tertandingi seperti ratapan hantu dan lolongan serigala menyebar keluar. Meskipun langit dipenuhi salju, suara itu masih menempuh jarak yang sangat jauh. Kamu! Fen Juecheng tidak berpikir Yunce akan benar-benar kejam dan tanpa ampun. Dia telah mengeksekusi pemogokan ini yang mampu melumpuhkan Fen Juebi secara permanen, tanpa ragu sama sekali. Jeritan sedih Fen Juebi telah menyebabkan seluruh ekspresi wajahnya melengkung karena persendian di kedua tangannya membuat suara retak, 70% dari kekuatan mendalam Yunce pulih tidak sama dengan 70% dari kekuatan aktual Yunce pulih. Karena dia telah dengan paksa membakar darah Phoenix, dia tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan api Phoenix selama 3 bulan, menyebabkan kekuatan keseluruhannya berkurang secara signifikan. Dengan kondisinya saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan dia mengalahkan Fen Juecheng, tapi ekspresi Yunce tetap sangat percaya diri. Kepala pertukaran juga membiarkan hati Fen Juecheng melahirkan rasa takut. Dan di depan Fen Juecheng, dia tidak khawatir sedikitpun dan malah dengan cepat melumpuhkan Fen Juebi. Jelas bahwa dia tidak takut membuatnya marah, sebaliknya, sepertinya dia sengaja mencoba membuatnya marah. Ini membuat Fen Juecheng marah tanpa akhir, namun membuatnya semakin berhati-hati untuk bertindak tanpa berpikir. Bukan saja dia tidak berani maju, dia benar-benar berjaga-jaga, dan bahkan telah membuat persiapan untuk mundur dengan kekuatan penuh untuk menghindari kemungkinan Yunce tiba-tiba menyerangnya, jepret, Yunce menebas dengan pedangnya lagi, langsung menjentikan kaki kiri Fen Juebi juga. Di tengah-tengah teriakan mengental darah Fen Juebi, Yunce perlahan mengangkat kepalanya. Senyum dan senyum provokatif tergantung di wajahnya. Ekspresi senyum ini menyebabkan kulit kepala Fen Juecheng merasa mati rasa untuk sesaat. Tubuhnya mundur-mundur tak terkendali, dan lolongannya yang tiba-tiba menyerbu ke langit, benteng Tuan Emu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum menyerang? Sama seperti suara Fen Juecheng jatuh, salju diagonal di atas Yunce tiba-tiba menjadi kacau. Di tengah badai salju yang kacau, tombak berwarna perak melesat keluar dengan suara melengking yang sangat menakutkan. Kemana pun tombak pergi, badai salju itu terbelah secara kasar. Dari kejauhan, itu seperti garis berwarna perak yang mempesona yang digambar di langit yang tertutup es dan salju. Aura kematian yang dibawa oleh tombak langsung membuat semua rambut Yunce berdiri. Namun, ekspresinya tetap tenang. Sebagai gantinya, sudut mulutnya melengkung kesenyum jahat saat Dragon Vault Sword dengan mudah mengayun ke bawah dan tiba-tiba menabrak tanah, ledakan, setelah serangan Yunce. Salju di tanah naik secara berlebihan. Selain salju yang terangkat, tubuh Fenjuebi juga telah diangkat. Sebelum Fenjuebi yang tersentak ke udara punya waktu untuk bereaksi, dadanya ditusuk oleh tombak perak. Ini adalah serangan fatal dari ahli Sky Mendalam, jadi bagaimana mungkin kekuatannya tidak menakutkan. Sebelum Fenjuebi yang telah ditombak melalui dada punya waktu untuk mengeluarkan jeritan celaka, tubuhnya segera meledak terbuka, meledak menjadi lebih dari 10 benjolan yang tersebar ke kejauhan. Tombak perak terus ke bawah, menembus setelahnya gambar Yunce telah pergi dengan star god broken shadows, sebelum mengubur siapa yang tahu seberapa dalam ke tanah. Bab 253, Bagaimana Kamu Ingin Mati, Heaven Basin Secret Realm, Arah Barat Laut, Ledakan, gunung itu langsung hancur berantakan, memperlihatkan potongan besar tanah dan batu yang terkubur di bawah salju dan es. Menurut pengalaman sebelumnya dari mereka yang memasuki alam rahasia surga Basin, beberapa batu yang tidak biasa cenderung sering diletakkan di bawah gunung, namun, setelah membuat gunung itu terpisah, Van Molly tidak maju. Sebagai gantinya, seluruh tubuhnya gemetar dan membeku di tempat, dan dia memasang ekspresi sangat jelek. Pria paruh baya yang ada di sampingnya segera bertanya, penatua agung, ada apa? Ekspresi Van Molly perlahan berubah suram. Kemarahan dan niat membunuh yang dilepaskan dari tubuhnya menyebabkan pria paruh baya itu gemetar ketakutan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian berkata dengan suara rendah, Juebi. Telah mati? Apa? Pria paruh baya itu berseru. Bahkan dua jam telah berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia surga basin. Bahkan sebelum mereka menuai imbalan apapun, mereka malah menerima berita menyedihkan seperti itu terlebih dahulu. Dia bertanya dengan khawatir, penatua agung, Anda telah meninggalkan jejak jiwa di tubuh Juebi. Siapa itu? Siapa yang punya keberanian untuk benar-benar membunuh Juebi? Ini adalah M.U.T.N.B. Fen Moli dengan erat mengepalkan kedua tangannya dan hampir menghancurkan tulang tangannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pukulan, melepaskan jalur api ungu di depannya yang secara langsung meniup gunung kecil di depannya menjadi puing-puing. Raungan yang dipenuhi amarah ekstrim datang dari mulutnya, M.U.T.N.B. Tidak ada dendam atau permusuhan antara Anda dan klan surga burning saya, namun Anda benar-benar melakukan tindakan jahat seperti itu. Dalam kurun waktu satu bulan, aku pasti akan menghapus benteng tunder fire surgawi tombakmu dari muka dunia ini selamanya. Di sisi lain, M.U.T.N.B.I. turun dari udara dan melihat ke arah tubuh Fen Juebi yang terpotong-potong yang berada di atas tanah. Tubuhnya agak kejang dan wajahnya menjadi jelek seolah-olah dia telah menelan lalat mati. Ekspresi Fen Juecheng 10 kali lebih buruk. Wajah yang semula tampan dan luar biasa sekarang terdistorsi ke titik yang bahkan ibu kandungnya tidak akan pernah bisa mengenalinya. Fen Juebi meninggal. Dia baru saja menggunakan keberadaan jejak jiwa untuk mengancam Yun Che, tapi sekarang Fen Juebi meninggal dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak mati di tangan Yun Che, tetapi mati karena fatal pukulan M.U.T.N.B.I. sedang mempersiapkan Yun Che. Bang-bang-bang-bang-bang, suara tepuk tangan yang ringan dan cepat bergema dari samping. Yun Che memiliki wajah yang penuh dengan skaden freude. Tatapannya bergeser ke arah M.U.T.N.B.I. saat dia dengan penuh syukur berkata, kamu layak disebut sebagai Master Benteng Hiavenlis P.R.T.N.B.I.R.V.I.R.E. Fortress. Seranganmu itu begitu cepat, transcendent, dan luar biasa indah. Junior ini tidak tahu bahwa Anda masih merenung tentang bentrokan yang ia miliki dengan Benteng Tuan Muda M.U. sebelumnya dan masih memiliki beberapa masalah dengannya. Anda tidak hanya siap untuk memukul seseorang yang sudah jatuh, Anda juga memiliki ketidakpedulian terhadap pengamat. Anda terjebak oleh tindakan Anda dan membunuh Tuan Muda Kedua dari Klan Surga Pembakaran. Pikiran ini, semangat ini, keberanian ini membuat Junior ini merasa malu dan kagum pada saat yang bersamaan. Saya mendengar bahwa Fanjuebi membawa jejak jiwa yang ditinggalkan Fanmoli untuknya di tubuhnya. Saat ini, Fanmoli seharusnya sudah tahu tentang prestasi mengesankan Fortmaster M.U. karena telah membunuh Tuan Muda Kedua Klan-nya dalam satu serangan tombak. Dia pasti marah ke tepi kehidupan dan kematian sekarang. Hahaha. Setelah cemauhan sarkastik Yun Che, dia tidak lupa mengeluarkan tawa gila. Kulit M.U. TMBI berubah dari bening menjadi hitam, lalu hitam menjadi putih. Kemarahan yang ia pegang di dalam perutnya nyaris menghindari meledaknya perutnya. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan marah-merah, Junior kecil. Master Klan Burning Muda secara alami akan menyelesaikan masalah ini untuk Fortmaster ini. Kematian sudah dekat, namun Anda masih bisa tertawa. Tonton saja saat salah satu serangan saya menghancurkan tulang-tulang di tubuh Anda dengan kejam, M.U. Tianbei bangkit dengan marah dan menyerbu ke arah Yun Che. Tangan kanannya menjadi cakar yang menyambar langsung ke bagian atas tengkorak Yun Che. Yun Che berdiri tak bergerak di tempatnya saat dia menatap cakar kanan M.U. Tianbei yang mendekat dengan cemohan. Reaksi ini segera membuat hati M.U. Tianbei goyah saat gerakannya melambat. Tetapi pada saat yang tepat ini, udara yang sangat dingin tiba-tiba menyerangnya dari depan. Beberapa setitik bulu dingin melesat ke arah matanya dan sosok M.U. Tianbei berhenti untuk mengambil barang-barang yang masuk yang sebenarnya adalah es yang melepaskan dinginnya tulang. Tetapi pada saat yang sama, pita panjang berwarna putih keluar dari angin dan salju. Itu melilit pinggang Yun Che dan membawanya terbang bersamanya. Di sisi lain dari pita panjang itu ada sosok perempuan salju yang halus dan putih. King Yue Yun Che menatap Xia King Yue yang tiba-tiba muncul. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang keempat yang mengikutinya yang disebutkan Jasmine. Sebenarnya Xia King Yue jangan ucapkan sepatah katapun. Ayo cepat pergi! Alisabeth Xia King Yue berkerut erat. Dia membawa Yun Che bersamanya saat dia bergerak maju melalui badai salju dengan sangat cepat. Di bawah situasi seperti ini, gerakan praktisi mendalam lainnya akan sangat terhambat. Baginya, tidak hanya tidak akan ada bahaya, sebaliknya, dia bisa menarik kekuatan dari es dan salju untuk dengan cepat memulihkan kekuatannya yang dalam. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa Yun Che, kecepatannya masih sangat cepat. Karena keduanya dengan cepat menghilang ke angin dan salju, M.U. Tianbei juga jelas menyadari bahwa itu adalah Xia King Yue. Dia melemparkan es di tangannya dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Hanya ekspresinya yang terus berubah, Ford Master M.U. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi dan bunuh dia? Fen Jue Cheng berteriak cemas, M.U. Tianbei masih tidak membuat gerakan. Dia menghirup udara besar dan berkata, orang itu adalah Xia King Yue dari Frozen Cloud Asgard. Ketika Yun Che sendirian, aku jelas ingin menyingkirkannya untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Namun, Xia King Yue ada di sisinya sekarang. Jika aku membunuhnya, orang-orang Frozen Cloud Asgard akan tahu, Jika ada kabar bahwa aku, Tuan Benteng Besar dari Benteng Guntur Surgawi Tombak, membunuh Yun Che di alam rahasia Lembah Langit, bagaimana aku masih bisa berdiri? Kalau begitu pergi membunuh Xia King Yue bersamanya? Fen Jue Cheng berkata dengan wajah seram, Wow. Apa? M.U. Tianbei tiba-tiba terkejut. Orang macam apa itu Xia King Yue? Dia harus dianggap sebagai murid paling berbakat dalam semua sejarah Frozen Cloud Asgard. Jika kebetulan Frozen Cloud Asgard mengetahuinya, maka masalahnya bukan tentang apakah dia bisa berdiri atau tidak. Sebaliknya, seluruh tunder Fire Benteng Hiavenly Spear akan menjadi musuh bebuyutan Frozen Cloud Asgard. Terhadap amarah mereka yang ekstrim, fondasi sekter ratusan tahunnya akan ditarik oleh akarnya. Konsekuensinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditanggungnya, mengapa ini sesuatu yang perlu dibantah? Fen Yue Cheng berkata dengan suara nyaring, setelah membunuh mereka berdua, dan begitu dunia rahasia ditutup, masalah ini akan menjadi rahasia besar. Soal tentang kakak kedua saya, saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada penatua agung saya. Jika Anda membiarkan mereka pergi seperti ini, fakta bahwa Anda mengambil tindakan untuk membunuh Yun Che akan tetap menyebar. Reputasi Anda, M.U. Tianbei, akan menderita di masa depan sama saja. Anda telah melihat betapa marahnya kemarahan Yun Che. Anda memprovokasi dia sebelumnya dan baru saja, Anda bertindak dengan niat mengambil nyawanya. Ketika dia matang di masa depan, apakah Anda merasa bahwa benteng Tundervire Surgawi Anda masih memiliki masa damai? Orang yang menderita akan lebih dari sekadar dirimu sendiri. Jika Anda masih tidak bisa memikirkannya, Fen Yue Cheng mulai memiliki suara yang mengancam, maka saya tidak akan merasa ingin menjelaskan masalah tentang saudara laki-laki saya yang kedua kepada penatua hebat saya. Hei hei, apakah kau ingin memperburuk masalah dan membunuhku juga untuk membuat Burning Heaven Clan semakin membenci-mu? Seluruh tubuh MU Tianbei membeku. Setelah kedutan di wajahnya, es dan salju di bawah kakinya tiba-tiba naik. Dia mengejar ke arah mana Xia King Yue dan Yun Che pergi seperti elang. King Yue, kamu. Kenapa? Kamu di sini, kecepatan langkah mereka terlalu cepat. Ketika Yun Che membuka mulutnya, sejumlah besar angin dan salju mengalir ke mulutnya. Setelah berusaha cukup lama, ia akhirnya dapat mengajukan pertanyaan yang memiliki jawaban yang sangat jelas. Xia King Yue tidak mengatakan apa-apa. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak mendengarnya atau dia terlalu khawatir tentang MU Tianbei mengejar mereka. Dia tidak berani terganggu sedikitpun. Sebelumnya, sebelum Yun Che pergi, dia diam-diam mengubah arah dan mengikuti di belakangnya karena dia takut Yun Che akan mengalami bahaya. Di lingkungan yang dipenuhi angin dan salju, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, apakah itu Yun Che atau MU Tianbei tidak ada dari mereka yang tahu bahwa dia selalu ada di sekitar mereka. Adapun mengapa dia tidak dapat mengendalikan diri dari mengikutinya, dia memberi dirinya alasan bahwa karena cedera Yun Che disebabkan olehnya, dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya di tempat berbahaya ini. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa Fen Jue Cheng dan Fen Jue Bi akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membunuhnya. Dan berharap kelas master sekte MU Tianbei bahkan kurang, bola mata Yun Che bergeser saat tubuhnya miring dan kepalanya jatuh ke es dan salju. Kemudian, dia dengan sedih diserat melintasi es dan salju oleh Xia King Yue. Dia segera berhenti dan buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Cepat dan cepat bangun! Jika MU Tianbei mengejar ketinggalan, itu akan menjadi bencana. Yun Che meluruskan tubuh bagian atasnya, mengibaskan es dan salju dari kepalanya, dan dengan sedih berkata, King. King Yue istriku, luka-luka dalam diriku sepertinya memburuk. Aku sudah. Aku sudah tidak bisa berlari lagi. Kau harus pergi. Jangan khawatir tentang aku. Yang dia ingin bunuh adalah aku. Selama kamu jauh dari sini, dia tidak akan melakukan apa-apa. Padamu. Batuk-batuk-batuk-batuk, Yun Che batuk sebentar untuk secara paksa mengeluarkan es dan salju yang sebelumnya mengalir ke perutnya. Xia King Yue dengan gugup melihat ke belakang. Tanpa mempedulikan hal lain lagi, dia menarik kembali Ice Phoenix Snowflower Ribbon, meletakkan tangan kanannya di bawah tulang rusuk Yun Che, dan mendukungnya, pegang erat-erat aku. Di lingkungan ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Kali ini, Yun Che memang dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Xia King Yue yang lembut dan ramping. Hanya dengan memegangnya, sulit untuk membayangkan bahwa tubuh ini, yang tampaknya lemah seperti pohon willow, tiba-tiba bisa melepaskan surga yang membeku, kekuatan penyegel bumi. Begitu Yun Che memegangnya, dia tidak tahan untuk melepaskannya. Itu menghibur sampai-sampai dia hampir mengerang. Menyentuh tubuhnya dan dipegang oleh seorang pria, menyebabkan perasaan yang dalam dan aneh muncul dalam hati Xia King Yue. Dia segera mengaktifkan kekuatan penuh Frozen Cloud Arch-nya untuk menggunakan keterampilan gerakan eksklusif-eksklusif Frozen Cloud Asgard, Frozen Fantasy Snow Dance, dan bergerak ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat, Junior. Kemana Anda lari? Bersiap untuk mati, raungan MU Tianbei tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xia King Yue dengan cepat melihat ke belakang, hanya untuk secara mengejutkan menemukan bahwa di dalam angin dan salju di belakang mereka, sosok MU Tianbei muncul, dan perlahan-lahan mendekat, cahaya dingin terkonsentrasi di dalam mata Xia King Yue yang indah. Dia mengulurkan lengan kirinya dan bola cahaya biru dingin menari-nari. Salju yang terbang di area beberapa ratus meter di sekelilingnya semua menjadi di bawah kendalinya dan terbang menuju MU Tianbei, Bang, setelah suara besar, semua salju yang terbang dengan mudah dibubarkan oleh MU Tianbei. MU Tianbei adalah heavenlies PR Tundervire Fortress, Ford Master dengan kekuatan mendalam yang telah melampaui level kelima dari Sky Deep mendalam Realm. Kekuatan totalnya tampaknya tidak kalah dengan guru Xia King Yue, Chu Yue Li. Dia adalah seseorang yang Xia King Yue sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertahan. Bahkan jika dia dengan paksa mengaktifkan Frozen Cloud domain miliknya. Itu pada dasarnya tidak akan efektif terhadapnya, saat ini, Yun Che dengan nyaman memegang Xia King Yue dan tangannya menggosok pinggang rampingnya dari waktu ke waktu. Dia tidak puas sama sekali karena MU Tianbei dengan keras kepala datang dan mengganggu mereka saat dia mengejar lebih dekat ketika dia berada di jarak di mana dia bisa menyerang mereka. Yun Che menanggung giginya dalam suasana hati yang buruk dan bergumam ringan. Jasmine, bunuh dia, Bang, jelas tidak ada apa-apa di depannya, dan MU Tianbei yang melihat bahwa ia akan segera menyusul Xia King Yue dan Yun Che, tiba-tiba bertabrakan menjadi hal yang sangat sulit yang membuatnya pusing. Hanya setelah dia memutar beberapa lingkaran di udara dia menegakkan tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan lagi, tapi jejak Xia King Yue dan Yun Che sudah lama hilang. Apa yang dengan tenang melayang di depannya adalah seorang gadis kecil mengenakan gaun putri berwarna merah yang lucu, salju yang beterbangan jatuh dalam bungkusan besar dan membanjiri setiap sudut di sekitarnya, tetapi tidak ada jejak kepingan salju yang mendarat di tubuh gadis kecil itu. MU Tianbei menatap kosong untuk waktu yang lama ketika dia memandangnya, karena gadis kecil ini terlalu halus, praktis 100 kali lebih halus dari boneka porselen berkualitas tinggi yang diukir dengan cermat oleh pengrajin top dari Kekaisaran Angin Biru. Wajah kecil yang sangat halus inilah yang memasang ekspresi benar-benar suram yang tidak cocok dengan usianya dan sosok yang cantik sama sekali. Dia mengulurkan jarinya yang lebih lembut dari salju dan menunjuk ke arah MU Tianbei. Mata kristalnya memancarkan sinar cahaya berdarah. Bagaimana kamu ingin mati? Bab 254 hati seorang wanita. Siapa? Siapa kamu? MU Tianbei tidak pernah berpikir bahwa akan pernah datang suatu hari di mana dia akan ditakuti oleh seorang gadis kecil, ke titik di mana seluruh tubuhnya kejang. Untuk Jasmine yang saat ini hanya dalam bentuk setengah jiwa, kekuatannya bahkan tidak seper seribu dari bentuk normalnya. Namun, untuk MU Tianbei itu masih seperti tekanan mimpi buruk. Meskipun di depannya hanya seorang gadis kecil yang kecantikannya tidak dapat digambarkan, dia merasa seolah-olah sedang melihat jurang kematian. Setiap bagian tubuhnya gemetar tak terkendali, bibir lembut Jasmine sedikit miring, memperlihatkan senyum ringan sedingin es. Putri ini telah memberimu kesempatan untuk memilih metode kematianmu. Karena Anda menolak untuk memilih, maka putri ini akan memilih atas nama Anda. Menghilang, tangan kecil Jasmine dengan lembut mengiris udara kosong, bang, suara ledakan lembut terdengar. Sebelum suara ini bisa berjalan terlalu jauh, sudah tenggelam sepenuhnya ke dalam badai salju. Dalam keributan kecil ini, tubuh MU Tianbei langsung meledak. Untuk lebih tepatnya, tubuhnya langsung hancur. Tubuhnya pecah menjadi fragment yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, fragment-fragment ini terus memecah dan memecah. Dan mereka memecah menjadi fragment yang bahkan lebih kecil dari debu sampai fragment itu benar-benar hilang. Bahkan jejak tubuhnya tidak tersisa. Karena diambil alih oleh kehampaan total, saat dia melihat MU Tianbei menghilang di depan matanya, ekspresi Jasmine benar-benar tidak peduli. Kedua tangannya dipegang di depan dadanya, dan setelah membalik telapak tangannya, dia melemparkan formasi mistik yang mendalam. Formasi mendalam ini berputar dengan kecepatan tinggi dan menghilang di dalam dadanya. Setelah itu, sosok Jasmine menghilang dari tempat itu dengan MU Tianbei mendekati punggung mereka, Xia Qinghui awalnya berpikir bahwa mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia akan dengan paksa membuka domain cloud beku, dia terkejut merasakan bahwa tekanan yang datang dari MU Tianbei tiba-tiba menghilang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa lagi melihat sosok MU Tianbei juga. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat ketika dia membawa Yunce semakin jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa sadar, dia sudah melewati satu gunung es demi satu, merasakan bahwa Jasmine telah kembali, Yunce segera bertanya. Apakah perbuatan itu selesai? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia dapat melarikan diri hidup-hidup di bawah tanganku? Kata Jasmine dengan cepat. Lalu bagaimana dengan Fen Jue Cheng? Apakah Anda juga berurusan dengannya? Aku hanya memberitahumu bahwa aku akan membantumu membunuh satu orang. Aku tidak berminat untuk peduli pada Fen Jue Cheng. Sial. Jika Fen Jue Cheng tidak mati, maka bukankah aku membunuh Fen Jue Bi dengan sia-sia? Dia hanya perlu memberitahu Fen Molly dan seluruh dunia akan tahu bahwa akulah yang membunuh Fen Jue Bi. Jika itu masalahnya, aku mungkin akan membunuh Fen Jue Bi secara pribadi dengan tanganku dulu. Itu masalahmu. Apa hubungannya dengan saya? Wajah Yun Che sempit sesaat. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Sudahlah. Dimana mayat M.U. Tianbei? Apakah masih di tempat dimana dia hampir menangkap kita sebelumnya? Aku sudah memastikan bahwa dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Lupakan mayat, tidak ada setitik abupun yang tersisa. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mayatnya? Sialan, Yun Che hampir melompat keluar dari tubuh Siakinyue. M.U. Tianbei adalah fortmaster dari Tunderfire Forte Heavenly Forte R. Tuan Benteng, Anda tahu? Jelas ada sejumlah besar harta karun sekte di cincin spasialnya, atau dia bahkan mungkin memiliki semacam rahasia yang mengejutkan dunia, dan kau benar-benar membuatnya menghilang begitu saja. Akan sangat bagus jika Anda dengan santai mengirisnya menjadi dua, itu akan menghemat waktu dan tenaga Anda juga. Ye Ye Yu. Anda pasti akan menjadi wanita manja ketika Anda tumbuh dewasa di masa depan. Jasmine mendengus dingin. Kau tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya sendiri. Dan malah membuatku berurusan dengannya, jadi berhentilah dengan semua omong kosong ini. Yun Che tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya, kembali untuk melirik lagi. Yun Che hanya bisa menelan pikiran untuk kembali untuk membunuh Feng Jue Cheng. Di lapangan salju yang luas, pada dasarnya tidak mungkin untuk menentukan arah seseorang. Ketika si Yaking Ye berlari, dia tidak meninggalkan jejak, dan bahkan jika ada beberapa jejak yang tertinggal, mereka sudah terlindungi oleh badai salju. Kemungkinan untuk kembali menemukan mereka pada dasarnya tidak ada, saat ini, aku sudah menyegel energiku yang dalam. Dalam periode waktu yang sangat lama berikutnya, kekuatan saya hanya akan digunakan untuk mengeluarkan racun. Dan itu tidak dapat dilepaskan di luar. Stempel seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ku lepas. Ketika Anda sekali lagi menghadapi bahaya, doakan yang terbaik. Kata Jasmine, dan kata-katanya jelas bukan lelucon. Dia telah dengan serius menyegel energinya yang dalam. Namun, segel seperti ini tidak mencegahnya mengalirkan energi yang dalam, melainkan mencegahnya melepaskan energi yang dalam di luar tubuhnya, periode waktu yang sangat lama. Berapa lama itu? Itu adalah formasi penyegelan yang mendalam yang aku lemparkan dengan santai. Aku juga tidak tahu berapa lama segel itu akan bertahan. Yang terpendek adalah satu tahun, sedangkan yang terpanjang mungkin beberapa lusin tahun. Setelah terus maju ke depan selama lebih dari dua jam, dan setelah mengkonfirmasikan bahwa MU Tianbei tidak akan mengejar mereka, pikiran Xia Qingyue akhirnya santai saat dia jatuh ke petak salju bersama Yunce. Seolah-olah dia terkejut, Yunce mengeluarkan suara, Aya. Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke depan. Dia langsung mendarat di tubuh Xia Qingyue dan memeluknya dengan sangat erat. Setelah berlari dengan kekuatan penuhnya begitu lama, sebagian besar energi mendalam Xia Qingyue habis. Dia menenangkan napasnya sejenak dan kemudian tidak ringan atau berat mengangkat tangannya untuk mendorong Yunce yang ada di tubuhnya. Kemudian, dia berdiri dan napasnya juga perlahan menjadi tenang. Ekspresinya bahkan lebih tenang, bahkan tanpa sedikitpun emosi di wajahnya, berdiri. Tidak perlu bertindak lagi, saya tahu bahwa cedera internal Anda tidak pernah bertingkah di tempat pertama. Melihat Yunce yang didorongnya ke tumpukan salju, Xia Qingyue berbicara dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Yunce berdiri dari tumpukan salju dan dengan santai menepuk salju di tubuhnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba tertegun sejenak. Sebelumnya, ketika Xia Qingyue membawanya untuk melarikan diri dengan semua kekuatannya, kerudung di wajahnya telah lama jatuh di suatu tempat di sepanjang jalan. Wajah yang cantik, yang benar-benar indah hingga menyebabkan orang menahan nafas. Terungkap di hadapannya, pada jarak yang sangat dekat. Gaun saljunya berkibar, mandi di dalam badai salju. Pesona seperti ini, bahkan wanita salju legendaris akan pucat dibandingkan, melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama dan malah menatap wajahnya sendiri dengan sedikit linglung. Xia Qingyue mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya sendiri. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kerudungnya hilang. Alisnya sedikit berkedut. Dia miringkan wajahnya ke samping dan dengan ringan bertanya. Alasan mengapa Fen Jue Cheng dan Fen Molly ingin membunuhmu adalah karena putri Chang Yu. Tapi mengapa M.U. Tianbei ingin membunuhmu? Terbukti, dia telah mendengar percakapan antara Yun Che. Fen Jue Cheng dan Fen Juebi. Yun Che kembali sadar, sedikit melengkungkan bibir dan berkata, M.U. Tianbei pernah mengundang saya untuk bergabung dengan Hea Fen Li Spear Tundervire Fortress dan bahkan menertawakan istana mendalam Bluin. Kemudian, dia dikirim kembali oleh komentar humoris saya dan saya bahkan melukai murid intinya, oleh karena itu, dia menaruh dendam terhadap saya. Itu hanya seperti itu. Xia Qingyue berkata dengan lembut, M.U. Tianbei adalah nomor satu di Pas Utara dan tidak ada yang berani menyinggung dia. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah mentolerir sedikitpun pelanggaran yang menghampiri mereka dan saya pernah mendengar dari guru dulu bahwa dia selalu sombong dan egois. Orang-orang seperti dia, sebaiknya jangan menyinggung mereka di masa depan. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyinggung seseorang, mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk menyinggung saya. Hanya saja saya telah belajar untuk tidak pernah bersikap sopan dan menoleransi orang yang menyinggung perasaan saya. Kata Yunce tanpa peduli. Melihat pemandangan sisi wajah sempurna Xia Qingyue, dia tersenyum. Qingyue istriku, senang kau ada di sini saat ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangan M.U. Tianbei. Tapi, kau adalah istriku, jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di dekat sana? Anda tidak bisa melihat bahwa saya belum pulih dari cedera. Khawatir tentang keselamatan saya dan dengan diam-diam mengikuti saya, kan? Aku kebetulan lewat begitu saja. Jelas, Xia Qingyue tidak pandai berbohong. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, nada dan sikapnya sangat tidak wajar. Dia mengalihkan pandangannya juga, tidak ingin melakukan kontak mata dengan Yunce. Dia berbalik ke samping dan berkata dengan dingin. M.U. Tianbei seharusnya kehilangan kita, hampir tidak mungkin baginya untuk berpikir menemukanmu di alam rahasia ini. Cedera Anda telah sepenuhnya pulih dan energi Anda yang dalam telah pulih setidaknya 70%. Seharusnya cukup untuk menjaga diri sendiri di tempat ini. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, gaun salju siya King Yue berkibar dan dia akan pergi, hei, hei. Tunggu sebentar. Yunce buru-buru melangkah maju dan memblokir bagian depannya. Kamu tidak bisa pergi seperti ini, kan? Sebenarnya. Sebenarnya, sebelumnya, kata-kata itu digunakan untuk menipu Fen Jue Cheng, luka-lukaku pada dasarnya tidak sepenuhnya sembuh sama sekali. Paling-paling, saya hanya 50% sembuh, terutama luka dalam saya, sekarang, mereka masih. Kauha-kauha. Batuk-batuk-batuk-batuk. Energi saya yang paling dalam hanya pulih-paling banyak 30%, sungguh. Jika, saya, saya sekali lagi ditemukan oleh Fen Jue Cheng dan M.U.T.N.B.I., tanpa Anda di sisiku untuk melindungi saya, maka tidak akan saya. Tidak masalah jika saya mati, tetapi untuk membebani Anda menjadi seorang janda, bagaimana saya bisa menanggung seperti itu benda. Alis indah siya King Yue jelas berkedut sejenak, selain itu, kami adalah suami dan istri yang menikah secara resmi, dan karena kami adalah suami dan istri, kami harus hidup bersama di tempat tidur yang sama, mati bersama di lubang yang sama, berbagi berkat kami dan bergantung pada masing-masing di saat krisis. Sekarang saya saat ini bermasalah dengan berbagai hal. Sebagai istri saya, tidakkah seharusnya Anda melakukan bagian Anda seperti apa yang akan dilakukan seorang istri dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi saya? Hei, hei. Jangan pergi. Saat itu, ketika meridian Yunce lumpuh, menghadapi siya King Yue yang terlalu tinggi baginya untuk dijangkau saat itu, dia sering mengatakan kata-kata murahan ini menyebabkannya merasa marah dan tak berdaya. Saat ini, dalam hal kekuatan, Yunce tidak bisa bersaing dengan siya King Yue, tetapi dalam hal kegigihan, siya King Yue pasti tidak dapat bersaing dengan Yunce. Oleh karena itu, keduanya pada dasarnya enam dari satu dan setengah lusin yang lain. Ketika Yunce berbicara dengan siya King Yue, tentu saja, dia tidak akan memiliki gangguan sama sekali, siya King Yue tidak repot-repot memperhatikan apa yang dia katakan saat dia langsung mengelilingi dia dan dengan ringan menginjak salju saat dia menuju ke utara. Yunce berdiri di tempat yang sama dan berkata dengan sangat kesal. Kamu tidak bisa. Benar-benar meninggalkanku di sini sendirian seperti ini, kan? siya King Yue tidak menjawab. Setelah berjalan sangat jauh, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat dan kejar aku. Seperti yang Anda perintahkan. Yunce langsung tersenyum lebar. Dengan sedikit ketukan di bawah kakinya, dia menyusul sisi siya King Yue dengan cepat. Dia tidak tampak seolah-olah dia belum sepenuhnya pulih dari cedera berat sama sekali, keduanya menuju ke utara dan dengan sangat cepat, mereka menghilang di dalam badai salju. Sehubungan dengan siya King Yue yang muncul dan menyelamatkannya, tidak mungkin baginya untuk tidak merasa bersyukur di dalam hatinya. Karena orang yang dihadapinya saat itu adalah M.U. Tianbei, seorang ahli ekstrim dari kelas Master Sector. Ketika siya King Yue menyelamatkannya, dia pasti membawa risiko kematian yang sama di bawah tangan M.U. Tianbei bersamanya. Dan pada saat yang sama, dia sangat bingung. Ketika dia bertemu siya King Yue lagi di Heavenly Sword Villa, dia hanya bisa merasakan ketidakpedulian dari tubuhnya. Bukan kedekatan, bukan penolakan, bukan kedinginan, tetapi hanya bentuk ketidakpedulian yang tidak bisa ia tahan sama sekali beberapa hari setelah pernikahan mereka. Ia bekerja keras untuk menanamkan sosoknya ke dalam hati siya King Yue. Tapi, periode pemisahan yang begitu lama ternyata cukup untuk sepenuhnya membubarkan sosok dangkal di hati siya King Yue. Juga, sampai taraf tertentu, dia percaya bahwa saat ini, di mata siya King Yue, dia hanyalah eksistensi normal yang dia diikat dengan surat nikah. Seseorang yang bisa dia lakukan dengan dan bisa melakukannya tanpa. Tapi, hari ini, ketika siya King Yue mengikutinya untuk melindunginya dan keluar untuk menyelamatkannya, dia sekali lagi bingung. Dia benar-benar tidak dapat menemukan tempat seperti apa yang saat ini dia miliki di dalam hatinya bagi seorang pria jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dia pahami. Niscaya Hati Wanita Bab 255 Binatang Buas Besar dari Heaven Basin Satu, Yun Che dan Xia King Yue melakukan perjalanan bersama begitu saja. Keduanya tidak diragukan lagi kombinasi terkuat di antara generasi muda Kekaisaran Angin Biru. Mereka berdua terus lurus ke utara. Untuk berbicara lebih tepatnya, mereka juga tidak tahu arah apa yang ada di depan mereka. Hanya dataran tertutup salju dan badai salju tak terbatas yang bisa dilihat, tidak ada imbalan, juga tidak menemui bahaya. Bahkan setengah siluet binatang buas tidak terlihat, Yun Che terus mengobrol tanpa henti, mengajukan berbagai pertanyaan kepada Xia King Yue, dan kemudian dengan egois memberitahunya tentang situasi Xia Yuanba dari dulu hingga sekarang. Tanggapan Xia King Yue selalu acuh tak acuh, dan hanya sesekali menjawab dengan acuh tak acuh. Tangannya terus melambai, menyapu es dan salju di tanah, tetapi tidak pernah menemukan apapun selama proses itu, King Yue istriku, tidakkah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Seperti, apakah aku baik-baik saja setelah kamu pergi, kemana saja aku pergi, dan apakah aku diganggu oleh siapapun, dengan kepribadianmu, akan lebih baik jika kamu tidak menggertak orang lain yang benar-benar bisa-bisa menggertak Anda. Xia King Yue tanpa ekspresi menjawab dengan matanya yang menawan memandang ke depan. Setelah itu, cahaya di matanya bergerak, dan dia akhirnya secara sukarela mengajukan pertanyaan kepadanya, tapi saya ingin tahu. Selama periode waktu ini, bagaimana Anda tumbuh sedemikian rupa, Xia King Yue akhirnya mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Ekspresi Yun Che segera menjadi serius, dan dia berbicara, hal ini adalah rahasia saya, dan saya benar-benar tidak akan memberitahu orang lain. Tapi karena kamu adalah istriku, jadi itu cerita yang berbeda. MN. Saya bertemu seorang master, dia membiarkan urat nadi saya yang dalam tumbuh kembali dan juga mengajari saya banyak hal acak. Selain itu, saya juga memiliki beberapa pertemuan khusus selama periode waktu ini. Begitulah cara saya menjadi hari ini. Tuanmu? Yun Che menunggu sebentar, tetapi tidak mendengar pertanyaan lebih lanjut. Dia langsung berkata, apakah kamu tidak ingin bertanya siapa tuanku ini, itu privasi Anda, saya tidak punya hak untuk menyelidiki. Xia King Yue menjawab dengan acuh tak acuh, MM. Yun Che merenung sedikit, dan berkata sambil tersenyum, tuanku ini memang makhluk yang sangat luar biasa. Tapi Anda pasti tidak akan bisa menebak mengapa dia luar biasa. Dia bahkan lebih menakjubkan dari yang Anda bayangkan dan juga mengubah nasib saya sepenuhnya. Namun, dia jelas bukan master yang baik. Karena, tepatnya, dia tidak benar-benar mengajari saya apapun dan hanya selalu memasukkan banyak hal langsung ke kepala saya. Kemudian, dia membuat saya memahami dan mempraktikannya sendiri. Tapi aku, sebagai murid, tidak pernah mengecewakannya, oke? Semua yang dia masukkan ke dalam diriku, aku akan selalu memahaminya dalam waktu yang sangat singkat. Begitulah masa kini aku hadir. HMPH, kau narsisis. Dalam benaknya, terdengar suara Jasmine yang penuh penghinaan. Pada saat ini, perasaan eksentrik tiba-tiba datang dari telapak tangan kiri Yun Che. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan mengejutkan menemukan bahwa telapak tangannya saat ini berkedip dengan kecemerlangan hijau milik Sky Poison Pearl. Ini adalah reaksi mutiara racun langit terhadap harta karun dan untuk membuat Sky Poison Pearl bereaksi, tentu saja itu bukan harta biasa. Paling tidak, itu akan berada di peringkat Star Conce Alinggrace. Setelah kembali ke Blue Wind Empire, Sky Poison Pearl memiliki total dua reaksi deteksi. Pertama kali menemukan Star Conce Alinggrace dan yang kedua mendeteksi keberadaan Fire Evil Godseed. Dan ini ketiga kalinya. Arah reaksi menunjuk kebetulan langsung di depan mereka. Apa yang terjadi? Siakinyue melihat bahwa dia berhenti bergerak dan bertanya sambil memalingkan kepalanya. Saya menduga bahwa kita akan memiliki hadiah yang sangat besar segera. Yunce menggenggam telapak tangannya, ayo terus maju. Badai salju tidak memiliki tanda-tanda berhenti dan tidak diketahui berapa lama badai salju ini berlangsung. Es dan salju di bawah kaki mereka juga menebal hingga batas yang tak terbayangkan. Keduanya melanjutkan perjalanan ke depan selama lebih dari empat jam, reaksi Sky Poison Pearl masih ada di sana, tetapi belum ada yang diperoleh. Ini tidak mengecewakan Yunce dan bagian dalam hatinya malah menjadi lebih bersemangat. Untuk membuat mutia racun langit memiliki reaksi melintasi jarak yang begitu jauh, hal yang ditemukannya pasti bukan hal sepele. Paling tidak, itu akan jauh lebih jarang daripada star Conce Alingres, akan seperti apakah itu, suhu tempat ini sangat rendah. Setelah berjalan begitu lama di bawah langit dan bumi es ini, untuk bertahan melawan dingin yang akut, kecepatan pengeluaran energi yang dalam juga sangat cepat. Bahkan untuk Yunce, yang memiliki tubuh yang tidak kalah dengan naga sejati. Ini juga mulai menjadi sedikit tak tertahankan, jadi bisa dibayangkan betapa jauh lebih tak tertahankannya ini bagi para praktisi mendalam muda lainnya dengan kekuatan mendalam yang sedikit lebih lemah. Dia mengecilkan lehernya sedikit ketika tatapannya memandang ke depan dengan hati-hati dan kemudian bertanya pada tingkahnya, King Yue istriku, tuanmu dan tuan senior seharusnya datang ke sini berkali-kali sebelumnya, imbalan apa yang biasanya mereka dapatkan, Xia King Yue berpikir sebentar, dan berkata, guru telah datang ke tempat ini dua kali sebelumnya, dan diberi hadiah berlimpah setiap kali. Pertama kali, dia mendapatkan tiga potong Pure Cloud Jade dan dua darah 10.000 tahun. Kedua kalinya, dia mendapatkan sebongkah ungu surgawi kristal berurat, tiga tetes roh mendalam jadeu dan sepotong tulang besar binatang buas. Guru berkata bahwa ada total tiga musim di sini dan karakteristik musim dipamerkan secara ekstrim. Di antara mereka, yang paling sial adalah menghadapi musim dingin. Itu karena badai salju musim dingin akan menutupi semuanya dengan ketat, sehingga akan sangat sulit untuk mendapatkan apapun yang berharga. Sangat disayangkan, Yun Che dan Xia King Yue mengalami musim dingin dengan salju yang sangat besar saat pertama kali mereka memasuki Heaven Basin Secret Realm. Itu benar, apa saja dan semuanya tertutup rapat oleh es dan salju. Apalagi harta. Bahkan sepotong batu tidak bisa dilihat, apa hal terbaik yang ditemukan seseorang yang memasuki realm rahasia surga basin ini. Tanya Yun Che. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, Xia King Yue juga berhenti tepat setelah itu dan sedikit menganggu, saya tidak tahu. Jika seseorang benar-benar menemukan sesuatu yang hebat, mereka biasanya akan tetap diam tentang hal itu. Namun, saya telah mendengar guru saya mengemukakan bahwa lebih dari 400 tahun yang lalu, seseorang telah menemukan lotus jantung kebangkitan kaisar di Heaven Basin sebelumnya. Kaisar Awakening Heart Lotus? Yun Che memiliki wajah yang terkejut. Dari semua rumput dan tumbuhan di dunia, yang tidak diketahui Yun Che bisa dihitung dengan satu tangan. Namun, dia belum pernah mendengar tuanya mengangkat nama kaisar Awakening Heart Lotus. Hari ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia mendengarnya, Xia King Yue sedikit mengangkat pandangannya, dan perlahan-lahan berbicara, kaisar Awakening Heart Lotus adalah jenis objek suci yang direkam dalam buku suci awan suci, sekte saya, dan sekte atas lainnya juga memiliki catatan tentang itu. Dalam catatan, itu adalah benda suci yang dikaruniai oleh surga, dan juga sejenis benda yang seharusnya tidak ada di dunia fana karena ia menentang surga. Legenda mengatakan bahwa satu muncul sejak lama, dan tidak pernah muncul lagi sesudahnya. Itu hanya ada dalam banyak catatan yang membicarakannya. 400 tahun yang lalu, seorang senior dari sekte Xiao telah menggunakan transmisi suara roh dan mengatakan kepada semua orang yang berada di alam rahasia surga Basin pada waktu itu bahwa ia menemukan Kaisar Awakening Heart Lotus yang persis sama seperti dalam catatan. Namun, itulah kata-kata terakhirnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada kontak lebih lanjut darinya. Dia tidak pernah bisa keluar dari ranah rahasia dan jatuh di sana. Benda suci yang dikaruniai surga, objek yang menentang surga. Semua kata-kata deskriptif yang berasal dari Xia King Yue mengisyaratkan betapa mengejutkan keberadaan Lotus Awakening Heart Lotus. Yunce menindak lanjuti dan bertanya bagaimana tepatnya Kaisar Awakening Heart Lotus ini menentang hukum kodrat? Jangan bilang bahwa seseorang akan menjadi abadi setelah memakannya atau apa? Tidak ada yang benar-benar melihatnya sehingga segala sesuatu hanya dari catatan. Xia King Yue berkata dengan suara ringan, saya mendengar Tuhan saya mengatakan bahwa setelah mengkonsumsi Kaisar Hati terbangkitkan Kaisar, itu bisa membuat seseorang tanpa kekuatan yang kuat melangkah ke alam dalam bumi dalam waktu sehari. Dengan dunia saya saat ini, jika saya mengkonsumsi Kaisar Awakening Heart Lotus, ke alam mendalam langit dengan satu langkah. Lebih jauh lagi. Kekuatan yang tersembunyi di dalam Kaisar Awakening Heart Lotus sangat lembut dan sama sekali tidak akan menyebabkan situasi di mana orang yang mengkonsumsinya tidak dapat menanggung perubahan dan terluka muncul. Sangat menakjubkan. Mulut Yunce membuka lebar. Untuk membuat seseorang tanpa kekuatan yang mendalam sama sekali untuk langsung melangkah ke alam mendalam bumi dan memungkinkan praktisi yang mendalam dari alam mendalam bumi untuk memasuki alam mendalam langit bahwa sebagian besar bahkan tidak berani mengintip. Dengan satu langkah, sungguh sulit untuk percaya bahwa ada sesuatu seperti itu di dunia ini. Jika seseorang dapat memperolehnya, seseorang dapat mendaki keketinggian yang mungkin tidak dicapai oleh orang lain bahkan jika mereka bekerja keras seumur hidup mereka. Kata-kata, objek yang menentang langit sama sekali tidak berlebihan untuk itu. Dan hal semacam ini yang terlalu merusak keseimbangan, seharusnya memang tidak ada di dunia ini, ngomong-ngomong, seperti apa, Kaisar Awakening Heart Lotus, itu? Tangan Yunce mengetuk dagunya saat wajahnya menunjukkan kulit yang sangat aneh. Pandangannya juga agak tidak menentu, bibir merah muda siya King Yue sedikit terbuka dan berkata dengan jelas, saya telah melihat catatan tentang Kaisar Awakening Heart Lotus sebelumnya. Ini jauh lebih besar dari bunga lotus normal dan diameternya saat mekar adalah sepanjang lima kaki. Pada kelopaknya adalah warna biru muda agak eksentrik. Apakah itu warna biru seperti kristal biru? Setiap kelopak juga memiliki kilau kaca seperti kristal. Benang sari di tengah bunga berwarna merah-merah dan bahkan bercahaya. Batang bunga yang mendukungnya juga berwarna biru, sejenis biru ilusi yang jauh lebih dalam dari warna kelopak bunga. Yunce menatap siya King Yue dan mengucapkan kalimat demi kalimat dengan ekspresi aneh. Sedikit kejutan mengental di mata siya King Yue yang menawan, jadi, Anda benar-benar telah melihat catatan tentang hal itu sebelumnya, tidak, tidak, pasti tidak. Yunce mengulurkan jarinya dan mungkin menunjuk ke belakangnya, apa yang saya bicarakan adalah bunga lotus di belakang Anda. Siya King Yue tiba-tiba berbalik. Dan kemudian, bibirnya yang harum sedikit terbuka ketika seluruh tubuhnya membeku di sana. Di tempat yang tidak lebih dari 50 langkah jauhnya dari mereka, muncul siluet berwarna biru muda. Betul, itu adalah bunga teratai, bunga teratai yang sangat besar. Diameternya sepanjang lima kaki, memiliki batang bunga seperti giyok berwarna biru ilusi dan kelopak bunga biru muda yang mengalir dengan kecemerlangan neon. Namun, benang sari itu seperti langit berbintang berwarna merah yang telah berkumpul bersama dan melintas dengan cahaya misterius dan eksentrik, teratai mekar di musim panas dengan matahari terik, namun lotus ini mekar tinggi di dalam badai salju. Angin menderu dan salju yang turun berterbangan, sehingga akan sulit bahkan bagi orang biasa untuk berdiri tegak di bawah badai salju semacam ini. Namun, bunga teratai ini berdiri kokoh di sana, baik kelopak atau benang sari memiliki sedikit goyah. Seolah tidak ada kelopaknya yang bisa jatuh bahkan jika badai salju 10 kali lebih kuat di bawah salju, seluruh tanah bahkan tenggelam di bawahnya. Namun, hanya bunga lotus ini yang tidak tertutup. Pada kelopaknya, bahkan jejak salju yang melayang tidak bisa terlihat. Di dunia badai salju dan salju yang luar biasa ini, ia menjadi satu-satunya dan juga eksistensi yang paling menyilaukan.